Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya, shalom, selamat tahun baru, dan semoga Tuhan memberkati kita semua di tahun yang baru ini, dan di tahun yang penuh rahmat ini 2024. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk rahmat kehidupan, untuk berkatnya yang Tuhan limpahkan kepada kita sampai hari ini. Di hari ke-12 dan ke-13 di Indonesia, begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, dan kita mau bersyukur bersama pada hari yang baru ini. Dan terima kasih teman-teman untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita. Untuk teman-teman yang baru pertama kali joinan di acara kita pada hari ini, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat belajar bersama. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada acara hari ini, yang ditemani oleh my partner, partner in Christ, dan kadang-kadang partner in crime juga. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya adalah ketika kita mau terus dirubah sama Tuhan. Ubahan kadang-kadang membutuhkan pengorbanan, dan pastinya ada nggak enak, banyak enaknya. Dan kita percayakan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan pada hari yang istimewa ini, kita kedatangan satu narasumber tamu kita jauh-jauh dari Ruteng, dari tempat yang jauh ini. Tempat yang terkenal apa namanya? Tempat yang terkenal Bajo. Ya, Romo Ompi. Selamat datang, Romo Ompi, di acara bersama-sama dengan PDK Maria Bundala. Dan terima kasih, Romo, untuk kesempatan boleh bersama-sama dengan Romo pada hari ini. Hari ini begitu banyak orang yang masuk di Zoom, ini banyak yang dari Indonesia dan banyak yang dari berbagai macam tempat. Saking terkenalnya Romo di sana, jadi banyak yang ikutan acara untuk mau belajar bersama. Syukur kepada Allah. Dan baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita undang kehadiran Rok Kudus untuk bersama-sama dengan kita dan memimpin acara kita pada hari ini. Agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita satukan doa kita dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Kalau Bapak yang makasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapak. Untuk kesempatan pada hari yang baru ini, kami boleh berkumpul bersama Bapak untuk memuliakan Engkau, meninggikan namamu. Kami bersyukur atas tahun 2024. Rahmatmu yang masih boleh Kau curahkan atas kami. Kehidupan, kesehatan, keluarga. Dan terima kasih Bapak, terutama untuk kesempatan kami boleh berkumpul kembali pada hari ini bersama-sama untuk belajar Bapak. Untuk boleh menerima berkat-Mu di tahun 2024 ini. Bukan banyak tantangan Bapak yang akan kami hadapi di tahun ini. Tapi kami percaya, kami tidak berjalan sendirian. Tapi Engkau yang akan memimpin dan membawa kami menuju kebahagiaan, menuju terang-Mu. Kasih-Mu Bapak yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Rok Kudus-Mu Bapak. Dimanapun kami berada, biarlah Rok Kudus-Mu boleh memimpin kami, membimbing kami. Terutama Rok Kudus-Mu boleh Kau urapi atas Romo Ompi yang akan menjadi pembicara kami pada hari ini, Bapak. Biarlah hanya Rok Kudus-Mu yang bekerja lewat Romo. Urapi lidah pikiran, hatinya, agar segala sesuatu yang Romo boleh sharingkan kepada kami hari ini, boleh sungguh menguatkan kami dalam menapaki dan memulai tahun yang baru ini. Kami persembahkan Bapak acara kami, seluruh perangkapan elektronik yang kami pakai hari ini, Bapak. Kedalam tangan kasih-Mu, biarlah Kau pimpin acara ini dari awal hingga akhir nanti. Dan kami persembahkan doa kami, kedalam tangan kasih-Mu. Dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Baik Romo, terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama dengan kami. Dan Romo, pasti banyak di antara kita di sini, terutama yang di Amerika, yang belum mengenal Romo. Boleh Romo memperkenalkan diri Romo. Romo sudah menjadi Romo berapa lama dan saat ini berdomisili di mana? Silahkan Romo. Di-unmute, Mo. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Terima kasih Ibu Riana dan Pak Endi. Dan untuk PDK Bun Santa Maria Bunda Allah yang telah mengundang saya. Saya sebetulnya agak terkejut waktu pertama kali. Saya memang suka mengikuti acara PDK Bunda Allah. Karena Ibu Riana ini super penuh sukacita. Full of Holy Spirit. Melihat wajahnya. Terima kasih banyak untuk semua cinta dan berkat. Nama saya Romo Ompi Lasmalatu dari Olympius. Itu dari Olympius. Dari Santa Olimpia 17 Desember. Dan saya umur 55 tahun sekarang. Saya baru saja merayakan silver imamah. Dan yang paling... Terima kasih banyak. Dan saya merayakan imamah. Dalam kesedihan. Dalam kesedihan. Karena 8 hari sebelum tanggal 5 September itu tuh ayah saya berpulang. Dan dalam kepedihan saya merayakan silver imamah. Tapi saya berpikir bahwa imamah itu adalah kurban Golgotha. Rasa sakit yang harus saya tanggung di Golgotha bersama Yesus. Dan saya memikulnya dalam kasih. Saya mulai berpikir. Saya Ibu Riana, Pak Endi dan peserta webinar. Saya selalu berpikir begini. Setiap ulang tahun imamah. Saya pasti akan mengalami kepedihan. Air mata, kesedihan. Dan saya mulai berpikir imamah adalah kurban salib. Maka sepanjang kehidupan kita. Kita diundang untuk berani memikul salib itu. Tadi luar biasa. Riana memimpin doa dan kita membuat tanda salib. Kita memikul salib dan membawa di atas kedua pundak kita. Dan pergi kemana-mana untuk membawa Kristus. Saya tinggal di katedral. Hampir seluruh pelayanan saya ada di katedral. Saya pergi di seluruh kuskupan. Kuskupan Ruteng untuk melayani. Dan hampir tiap hari bertemu dengan orang sakit. Tugas saya bertemu dengan orang sakit. Ditugaskan oleh Bapak Uskup. Dengan orang gangguan kejiwaan. Orang sakit-sakit. Macam-macam yang sulit terdeteksi. Dan saya juga bekerja di rumah sakit. Bekerja 24 jam di rumah sakit. Dan berterima kasih. Belum pernah mengalami sakit berat. Sakit keras. Puji Tuhan. Saya mengangkat tangan. Di tahun 31 Desember 2023. Karena sebelum meninggal. Ayah saya juga mengangkat tangan. Dia baik-baik keadaannya. Dia mengangkat tangan dan mengucapkan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan anak saya. Anak yang diberkati. Dan doa yang sama saya pakai. Terima kasih Tuhan. Di 2023. Saya tidak terinfeksi penyakit apapun. Karena saya riskan sekali masuk ke ruangan-ruangan isolasi rumah sakit. TB, HIV, dan macam-macam. Itu bisa terketerpapar ke saya. Puji Tuhan sampai hari ini. Saya bebas dari penyakit. Dan saya tidak ada masalah dengan high blood pressure. Tidak sama sekali. Saya tidak mengerti. Dan dokter seringkali melihat jantung dan kata. Wow. Selalu aman. Padahal saya mempelayanan pada malam hari. Buriana kurang lebih demikian perkenalan saya. Saya juga mengajar. Saya mendampingi juga para imam. Imam muda. Saya juga mendampingi frater-frater. Saya bertugas mendampingi frater. Saya ditugaskan oleh bapak. Jadi saya sudah tinggal di sini 23 tahun. Di rumah tua sekali. Ini sudah hampir satu abad. Rumah ini. Jadi kalau digoncang kemba bumi saya berdoa. Bunda Maria pegang temboknya kiri dan kanan. Itulah doa saya. Terima kasih. Saya berterima kasih. Saya diundang sangat bahagia diundang. Apalagi bertemu Buriana dan Pak Endi. Karena saya seringkali menonton acara-acara PDK Santa Maria Bunda. Saya mulai Ibu Riana ya. Ya terima kasih Romo. Terima kasih. Baik. Kepada saya diberikan tema berkat pada tahun 2024. Ketika saya diberikan tema ini luar biasa mengagumkan. Kalau sebut blessing. Kita sebut berkat. Kita lalu berpikir hal yang enak. Yang menyenangkan. Dan biasanya doa-doa kita memang minta berkat di tahun ini. Artinya berkat yang enak. Padahal yang namanya berkat. Ada yang menyenangkan. Ada yang sulit. Seperti setiap hari. Bagus tadi Ibu Riana mengantar kita. Bahwa sepanjang tahun 2024. Kita akan bertemu dengan orang yang menyenangkan. Dan orang yang mendidik kita. Dua pribadi. Jadi setiap saat Tuhan mengizinkan kita mengalami orang yang menyenangkan. Memberkati kita. Dan orang yang mendidik kita. Dua pribadi. Dan itu kita diundang untuk memiliki hati seperti Tuhan. Baik. Oke. Menarik sekali perhatian. Bahwa dalam penanggalan liturgi gereja katolik. Dalam percakapan awal dengan Ibu Riana. Pak Endi tadi. Bicara banyak sekali hal. Saya sangat berterima kasih. Saya bertemu dengan orang-orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Full of holy spirit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya bertemu dengan orang yang sedara. Sedara dalam roh kudus. Menurutkan... Oh, you don't see it. Menarik sekali untuk diperhatikan. Bahwa dalam penanggalan liturgi gereja katolik. Itu pada awal tahun. Tanggal 1 Januari. Itu Santa Maria Bunda Allah. Gereja katolik itu membacakan teks dari kitab bilangan. Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan mengucapkan kata-kata berkat untuk disampaikan kepada umat Israel melalui Nusa dan Arun. Ini luar biasanya. Berkat rangkap tiga. Saya sebut berkat. Bagaimana dia rangkap? Pertama, Tuhan memberkati melindungi kita. Kedua, rangkap. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejata. Rangkap tiga. Dalam liturgi, rangkap tiga itu kehadiran ilah yang mempersatukan, yang mengutuhkan kita. Mengingatkan kita bahwa Allah memperlihatkan wajahnya melalui Yesus yang menyinari kita dan terus menghadapkan wajahnya kepada kita. Menghadapkan wajah artinya menganugerakan tadi berkat rangkap tiga untuk kita. Menarik. Tuhan tidak berkata dalam berkat itu. Menarik sekali ini. Dia tidak berkata, Ompi, saya tidak beri engkau penderitaan. Saya tidak tarik penderitaan. Saya tidak menarik orang-orang yang sulit dari hidup. Saya tidak menarik hal-hal yang menyakiti engkau. Tapi, aku menyinari engkau dengan wajahku. Ini luar biasa. Pertanyaan saya, apakah kita melihat atau memberikan perhatian kepada Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita? Apakah kita melihat Tuhan mengalami Tuhan hadir dalam hidup kita? Saya ingin membantu kita semua. Semoga pengajaran ini membantu. Hampir seluruh pelayanan saya sebagai imam diarahkan Tuhan untuk orang-orang sakit. Dan saya ketika dituntun Tuhan untuk melayani sesama yang sakit. Akhirnya, saya merasakan ini hal yang paling luar biasa adalah bahwa Tuhan, bahwa Tuhan itu mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang sulit. Untuk mendidik kita. Dan ini yang luar biasa. Kita lihat. Kalau kita membaca Injil Yohanes tentang penyepuhan di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1-18. Itu ada orang sakit yang 38 tahun berbaring di dekat kolam Bethesda. Kolam itu dulu mengalir dari airnya dan mengalir dari baik Allah. Dan diyakini kalau kolam itu bergerak, itu malaikat Allah turun untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan orang sakit harus mencembungkan diri ke dalam kolam itu. Dan ada satu orang yang sudah 38 tahun sakit. Lumpuh rupanya. Apa yang mengejutkan? Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Dan ketika Yesus bertanya kepada orang sakit itu. Dia bertanya. Maukah engkau sembuh? Orang itu menjawab. Perhatikan. Ini luar biasa. Maukah engkau sembuh? Dan orang itu menjawab. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan saya ke dalam kolam. Ketika kolam itu bergerak. Airnya bergerak. Jawaban dari orang itu adalah luapan dari konsep, ide, pikiran, ramalan, kepercayaan yang mengikatnya. Dia kesepian. Ini penyakit di zaman modern. Tanpa teman. Tanpa teman. Hatinya miskin. Perhatiannya tidak kepada Tuhan. Kita perhatikan ketika Tuhan bertanya. Maukah engkau sembuh? Perhatiannya dia ke kolam yang bergerak. Dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan bertanya. Ompi, maukah engkau sembuh? Maukah engkau bersuka cita hari ini? Maukah engkau hidup di dalam kekuatan hari ini? Seringkali kita tidak Tuhan. Saya sedang sibuk. Saya mikir ini. Saya mikir itu. Kita memang punya banyak alasan. Untuk mengeluh. Sungguh. Saya bertemu dengan banyak orang sakit. Dengan keluarga yang bermasalah. Dalam pelayanan saya. Bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Dan hampir semua mereka berbicara tentang ini. Refrain. Ulangan-ulangan cerita tentang hal yang pahit. Ya memang kita punya alasan. Sejuta alasan untuk mengeluh, mempersalahkan orang. Menyalahkan iklim, menyalahkan macam-macam. Kita punya. Menyalahkan keuangan, menyalahkan kerabat kerja, menyalahkan tetangga. Kita bisa kecewa. Tapi kita juga punya alasan. Untuk memberikan jawaban kepada Tuhan. Saya mau sembuh. Karena itu. Saya undang kita semua. Perhatikan berkat rangkap tiga. Lalu saya mulai bertanya-tanya. Mengapa banyak orang. Mengapa banyak orang. Menjadi sakit dan sulit sekali mengalami sukacita. Jawabannya. Pertama. Ini. Banyak orang marah kepada Tuhan. Saya mulai melihat bahwa. Meskipun saya tinggal di kampung. Di daerah terpencil. Saya pergi retret di pedalaman. Dan saya bertemu. Dengan orang yang marah kepada Tuhan. Maka ketika saya bertanya. Mengapa tidak ke gereja? Mengapa tidak mau berdoa lagi? Romo bosan. Boring. 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 Lalu saya tanya. Kenapa? Novenanya gagal Romo. Doanya gagal. Doanya tidak menyentuh. Doanya sudah tidak lagi seperti tidak berefek. Banyak orang marah kepada Tuhan. Dan banyak orang mempersalahkan Tuhan. Kena peristiwa. Dan situasi sulit yang tidak menguntung. Mereka sulit. Melihat bahwa Allah itu baik. Sulit percaya bahwa. Allah bekerja. Dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang percaya. Ini surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Bab 8 ayat 28. Atau kita bandingkan. Kisah Yusuf. Dalam kitab kejadian 45. Itu Yusuf dibuang. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Hal yang sangat menyakitkan. Yusuf punya alasan untuk mempersalahkan. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak turun tangan. Untuk melawan saudara-saudara saya. Biar mereka tidak menjual. Tuhan membiarkan kesulitan itu. Berjalan bersama Yusuf. Tapi apa yang terpateri di hati Yusuf? Dia percaya. Tuhan punya maksud baik. Atas berkat ini. Dan itu mari. Hal kedua. Apa yang membuat kita sulit menghadapkan wajah kepada Tuhan? Melihat Tuhan. Itu penghakiman yang kejam atas diri kita. Saya bertemu dengan masalah anak-anak. Anak-anak yang tidak mau sekolah. Yang terbelunggu oleh luka batin. Ternyata ini. Saya mengerti penjelasan para ahli psikologi. Bahwa umur 0 sampai 13 tahun. Itu adalah saat yang rentan. Kita terlalu di dalam rumah. Di dalam rumah kita. Atau di dalam garis keturunan kita. Genelogi darah kita. Ada saja orang-orang yang menghakimi kita. Kamu jelek. Kamu tidak cantik. Kamu keriting. Kamu tidak pintar. Kamu bodoh. Dan ternyata usia 0 sampai 13 tahun. Itu adalah usia dimana kita menyerap. Begitu saja. Menyerap. Dan penghakiman itu. Terus. Saya sekarang mulai mengerti. Mengapa ahli taurat dan orang-orang farisi. Musuh-musuh Yesus itu. Terus menghakimi Yesus. Rupanya mereka hidup dalam penghakimu. Ketika Yesus berusaha untuk membalikkan mereka. Mereka tidak bisa. Kenapa? Jawabannya saya mulai-mulai. Ini kehilangan kasih. Power di kemiskinan. Kemiskinan jiwa itu. Yang ketiga. Mudahnya mengakar kejahatan di dalam hati manusia. Buriani dan Pak Endi dan sahabat-sahabat PDK Santa Maria Bunda dan peserta webinar. Kalau ada orang yang mengatakan. Ompi saya benci kamu. Itu lebih mudah mengakar. Daripada. Ompi aku mencintai engkau. Lebih mudah yang mengakar itu yang sakit. Dalam batin kita. Dan Bunda Maria di Fatima. Omong tentang hal ini. Bahwa iblis menyediakan. Membuat hati kita. Menyerap semua hal yang sakit. Bukan menyerap hal yang penuh kasih. Karena itu kita butuh ekaristi. Sangat butuh ekaristi. Untuk penyembuhan. Ketiga, keempat. Hal yang juga semua hal ini menyebabkan kemiskinan dalam hati manusia. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang mempunyai. Punya segala sesuatu. Tapi hatinya penuh penderitaan. Saya akhirnya melihat bahwa uang bukan segala galanya. Kita butuh uang. Kita sangat butuh uang. Kita butuh sekali segala sesuatu. Di dunia ini. Tapi ternyata. Ada hal yang sangat penting kita butuhkan. Yaitu. Kehadiran kasih. Seperti tadi saya katakan pada awal. Bahwa kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan. Yang paling besar itu. Benar-benar ini. Yang harus kita doakan. Ketika kita merasa tidak diinginkan. Mungkin ada peserta webinar yang sedang mengalami perasaan. Tidak diinginkan. Tidak lagi merasa dicintai. Tidak lagi merasa dihargai. Tidak lagi merasa diperhatikan. Merasa tidak dibutuhkan. Seperti orang-orang yang langsia. Saya ketemu orang langsia. Selalu berkata. Aduh romo-ompi kami ini sudah tua. Tidak ada guna. Itu datang dari mana? Ini datang dari penghakiman masa lalu. Saya lalu berkata. Ayah, opa, oma. Kamu berkata tidak berguna. Lihat. Kamu masih berguna. Kena berdoa bagi romo-ompi. Bagi yang lain. Ketika mereka bisa katakan. Kamu masih punya waktu untuk berdoa bagi yang lain. Itu yang terindah dalam hidup. Baik. Ada mungkin banyak orang merasa tidak disukai. Merasa tidak punya teman. Dan. Saya memilih melihat. Iblis bekerja di sana. Perasaan-perasaan. Merasa guilty. Merasa bersalah. Merasa terus tidak bahagia. Iblis bekerja di sana. Maka. 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 Mengundang kita semua. Yang hadir dalam webinar ini. Dalam pengajaran ini. Ingat ini. Saya berjumpa dengan banyak orang yang nilisah. Takut. Marah. Putus asa. Merasa sakit terus. Merasa hidup. Kok saya ini sakit terus. Kok hidup saya tidak seindah yang lain. Mulai membandingkan. Hidup saya tidak seindah Ibu Riana dan Pak Endi. Hidup saya kok begini terus ya. Kenapa ya. Ternyata akar persoalannya adalah power thing. Kemiskinan di dalam hati. Kena itu. Kunci. Kunci. Saya ini percaya. Tidak goyah kepercayaan saya. Kunci untuk segala sesuatu adalah. Kasih Allah. Kasih Allah itu membuka pintu. Yang tertutup dalam hati manusia. Karena itu Ibu Riana, Pak Endi. Dan saudari-saudaraku. Mari kita bersatu. Di seluruh dunia. Saya tadi tertarik. Ibu Riana mengundang saya dan kita semua teman-teman. Untuk berdoa. Berdoa. Ketika kita berdoa. Kita memanggil nama Tuhan. Kasih Allah bekerja. Sepotong doa yang mungkin kita ucapkan. Hanya satu detik. Itu sudah mengundang kasih Allah. Ketika kita memanggil nama Allah. Menanggil nama Yesus. Kasih itu bekerja. Sungguh. Saya percaya ini. Saya punya pengalaman yang menakjubkan. Satu waktu saya bertemu dengan seorang pasien perawat. Dia perawat. Dia sangat hopeless. Dia sangat hopeless. Karena dia diketahui pada usia. Pada usia sudah kurang lebih 40 tahun. Dia ternyata mengalami penyakit jantung bawaan. Dia cyanosis. Dia biru semua badannya. Ketika dia bertemu dengan saya. Karena semua teman, dokter, perawat semua sudah menasihati. Kamu kuat, kamu. Dia marah ketika mendengar itu. Dia bilang, Romo Ompi saya kuat. Saya sabar pikul penyakit ini. Waktu saya pergi bertemu dengan dia. Saya menumpangkan tangan. Sepotong doa saya. Saya menumpangkan tangan. Saya menaruh tangan atas kepalanya. Dan saya katakan. Saudari, saya berdoa untukmu sekarang. Saya meminta. Bagus. Tadi Ibu Riana mengundang kita berdoa. Come Holy Spirit. Roh Kudus. Saya berdoa. Roh Kudus. Taruhlah cinta di dalam hati putrimu. Apa yang terjadi? Dia bangkit dari tempat tidur. Dan mulai mengangkat tangannya. Dan berkata. Puji Tuhan. Dia keluar. Saya melihat badannya yang biru. Kembali merah. Kembali. Oh Jesus. Saya terkejut. Ternyata Tuhan ini sejauh doa. Tuhan itu sejauh doa. Tidak jauh banget. Hanya sejengkal aja. Doa. Terima kasih kepada Ibu Riana dan Pak Enri. Yang tadi minta Holy Spirit. Turun untuk kita. Kerana itu kita bersatu. Kita bersatu. Kita bersatu dengan seluruh dunia. Setiap saat memohon belas kasihan bagi seluruh dunia. Kalau saudara-saudari, bapak dan ibu bertemu dengan orang yang mengeluh penuh penderitaan. Perhatikan. Dia sedang mengalami power kemiskinan hati. Tolong. Bantu dia dengan doa. Bantu. Bantu dia. Supaya mengalami kembali kasih Tuhan. Percayalah. Ketika kita berdoa. Santa Faustina mengundang kita berdoa. Seperti doa yang diajarkan Yesus. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkan belas kasihanmu kepada kami dan seluruh dunia. Pada saat itu belas kasihan turun atas orang itu. Percayalah. Doa. Doa syafat yang terbaik adalah doa koronka. Doa koronka kita doakan setiap jam. Kapan saja. Kasih Yesus dari salib itu mengalir tanpa batas ke atas kita. Akhirnya. Ibu Riana dan Pak Endi. Teman-teman terkasih. Bapak dan ibu saudara-saudariku. Kasih ilahi itu mengatasi banyak dosa. Percayalah. Ketika kita berdoa. Kasih Allah bekerja. Dan memulihkan hati kita dari dosa. Sebab itu pada awal tahun 2024. Saya mengundang kita untuk mengasih. Dalam dua cara. Pertama. Mencintai secara mendalam. Apa itu? Mencintai secara mendalam adalah ikhlas menerima. Saat kita disalah mengerti. Disalah mengerti. Ketika orang tidak mengerti kita. Ketika kita buat sesuatu. Dan orang tidak memahami kita. Dan orang menolak kita. Cintailah. Itulah cinta yang mendalam. Saat kita tidak dipahami. Misalnya Pak Endi bersama Ibu Riana. Pak Endi tiba-tiba diem. Diem. Tidak mau ngomong. Disitu butuh cinta yang mendalam. Itulah cinta yang mendalam. Cara yang kedua adalah mencintai dalam. Mencintai secara tulus. Apa itu? Ketika kita dilukai dan ditolak. Tetaplah mencintai. Berat sih. Tapi mari kita belajar. Saya selalu bertemu dengan. Bapak dan ibu yang dikianati. Mereka selalu cerita. Romo Ompi. Saya dilukai oleh suami saya. Dan juga oleh istri saya. Berkali-kali. Saya bilang. Yesus. Berapa kali dilukai oleh para muridnya. 12 orang. Pergi dan melukai. Wala saya katakan. Mari kita belajar. Untuk menerima dengan kasih. Mengapa orang tidak memahami kita. Karena dia powerty. Miskin hati ini. Mari kita belajar. Kurang lebih demikian. Ibu Riana Pak Endi. Teman-teman. Sahabat-sahabat. Gerahiman. BDK Bunda Allah. Terima kasih. Kurang lebih demikian pengajaran saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Romo. Untuk sharingnya. Yang singkat. Tapi padat. Dan dalam. Ya Romo. Saya ingat. Romo ngomong seperti itu. Saya jadi ingat dari Ibrani 12.6. Bapak yang menghajar anaknya. Karena dia mengasihi anaknya. Ketika kita diajar sama Bapak. Ketika kita mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami kejatuhan. Ketika kita menderita. Di situ sebenarnya. Alah Bapak. Saat alah Bapak mengasihi kita. Saya. Minggu lalu. Ada satu pengalaman Romo. Terus saya sempat kesel. Sama bos saya di kantor. Karena. Aduh. Cari gara-gara melulu. Gitu loh. Iya. Apa yang salah? Salah. Jadi. Saya sampai mikir. Aduh. Ini. Sexual banget gitu loh. Karena. Ketika dia marah-marah. Dan dia marah-marah di depan. Semua orang. Jadi seakan-akan. Aduh. Riana nih jelek banget nih. Riana gak bisa kerja. Atau gimana. Jadi. Akhir minggu. Saya. Pikir balik. Saya bilang. Apa yang terjadi ya. Kenapa ini orang jadi berbuat seperti begini. Gitu loh. Somehow. Dalam hati saya. Saya gak bisa terima. Tapi. Saya. Saya refleksi diri. Dan saya refleksi diri. Apa yang saya salah. Apa yang saya sudah kerjakan. Yang kurang. Berkenan. Atau yang sesuatu yang harus saya perbaiki. Nah disitu. Waktu pas. Ketika saya mulai refleksi dalam. Dan. Weekend itu. Saya mendengar satu lagu. Romo Erwir. Tentang. Ketika Allah menguji. Ketika saya mendengar lagu itu. Dan saya. Saya langsung ingat. Perikop itu. Ibrani 12.6. Ketika Tuhan mencintai. Tuhan menghajar kita. Dan Tuhan hanya menghajar. Anak-anak yang dikasihinya. Benar. Dan disitu saya. Menangis. Dan saya bilang. Tuhan terima kasih. Kalau engkau menghajar saya. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau memberikan pengertian itu kepada saya. Sehingga saya bisa memperbaiki diri. Dan benar Romo. Ketika saya bersyukur. Atas pengajaran Tuhan tersebut. Wah minggu ini penuh dengan suka cita. Tuhan membalikan semua yang ada. Dan saya bilang. Wow. The power of giving thanks. The power of kita bersyukur kepada Tuhan. Biarpun atas peristiwa yang tidak menyenang. Benar. Karena saya ingat Tuhan. Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Amin. Rasa syukur adalah bukti dari jiwa yang di dalamnya ada kehadiran Allah. Itu benar. Silahkan. Buriana. Terima. Teruskan. Sharing pengalaman. Ya jadi ketika saya mengalami seperti itu. Dan saya bilang. Wow. Allah kita Allah yang amat sangat mengasihi. Dan dia membentuk kita dengan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan. Dan makanya ketika saya mendengarkan Romo cerita. Dan saya bilang. Wah luar biasa. Nyambung sekali nih. Ya dan banyak dari kita ketika kita mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami pencobaan. Kita malah menjauh dari Tuhan. Ya. Saya selalu bilang. Penderitaan membuat kita menjadi better atau bitter. Pilihan ada di tangan kita. Better and bitter. Betul. Betul. Jadi kita bisa menjadi semakin menjadi orang yang semakin baik. Atau kita menjadi orang yang menjadi pahit. Benar Ibu Riana. Satu hal ya. Ketika hati kita diisi dengan. Diizinkan oleh Tuhan. Dihajar oleh Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan kita. Tidak mengenakan kita. Pada saat itu biasanya kita. Ingin sekali escape. Kita lari dari Tuhan. Seperti Yaakub juga. Dia lari dari Tuhan. Dia tidak mau mengalami. Ya. Memang sifat manusia itu ya. Suka enaknya. Suka senangnya. Suka gampangnya. Enaknya. Senangnya. Gampangnya. Tiga sifat manusia. Tapi itulah yang terjadi. Tapi dalam pengalaman saya. Mengapa itu? Ini juga dari pola asu masa kecil kita. Pola asu masa kecil. Terdampak dari pola asu masa kecil. Yang membuat kita bisa hidup seperti itu. Dan kita kurang tertantang. Tapi saya melihat dalam proses recover. Untuk pemulihan orang-orang. Saya bertemu dengan. Saya tadi katakan. Tuhan itu sejauh doa. Ketika bertemu dengan orang yang mengeluh. Pasti saya akan mengucapkan berkat. Mengucapkan. Dalam batin saya. Saya kalau ketemu dengan orang yang mengeluh. Atau orang sakit. Ketika berdiri di hadapan mereka. Saya pasti akan. Segera minta rohku. Seperti tadi Ibu Riana. Saya minta Holy Spirit. Segera turun atas. Atas orang itu. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas sharingnya. Ya terima kasih Romo. Kita kelihatannya kita mempunyai hobi yang sama nih. Kita sama-sama suka untuk mengunjungi orang sakit. Kalau Romo tugas. Kita kadang-kadang. Kita lagi ngeliat-ngeliat. Oh siapa yang sakit. Ayo kita tengokin. Ya dan. Saya pernah satu punya pengalaman Romo. Dimana saya mengunjungi. Saat itu mama lagi sakit. Dan saya sempat mengunjungi. Saya punya kebiasaan. Setiap kali saya mengunjungi mama yang sakit waktu itu. Dan saya gak cuman mendoakan mama. Tapi saya ngiter. Di satu kamarnya mama. Siapa nih kira-kira orang yang saya bisa doakan. Dan saat itu roh kudus memimpin saya. Dan roh kudus bilang. Ada yang di pojok sana. Datang. Datangin. Dan saya datangin orang itu. Anak masih muda. Ketika saya mulai masuk ke ruangan itu. Mereka mama bertiga. Mama satu ibu dan anak muda itu. Anak muda itu hanya bisa mengerang kesakitan. Mengerang kesakitan. Dan saya tahu itu penyakitnya serius. Tapi ketika saya samperin dia. Dan saya bertanya. Halo. Saya anaknya. Ibu yang di pojok sana. Saya bilang gitu. Terus saya tanya sakit apa. Terus dia bilang. Ya dia ada tumor di kepalanya. Saya tahu itu bukan sekedar tumor. Dan saya bilang. Kamu percaya Tuhan? Dia bilang. Ya saya Kristen. Saya percaya Tuhan. Baik. Saya bilang. Boleh saya berdoa untuk kamu. Dan dia bilang. Boleh. Baik kita berdoa ya. Ya udah saya pegang tangannya. Saya bilang. Saya pegang ya tangannya ya. Saya doakan. Mari berdoa bersama-sama saya. Saya doakan dan saya bersyukur atas kehidupannya. Saya bersyukur atas kehidupannya. Dan saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Untuk memanggu salib Yesus. Dan ketika saya mulai berdoa. Dan ketika saya mulai berdoa. Apa yang saya lihat dalam doa saya adalah. Tuhan Yesus memegang tangan dia. Waktu mereka mendaki bersama. Menapaki. Bukit tinggi tersebut. Dan saya bilang. Saya melihat Tuhan Yesus. Sedang memegang tangan kamu. Kamu gak berjalan sendirian. Ada Tuhan disana bersama-sama dengan kamu. Orang itu menangis. Orang itu menangis. Sampai terseguk-seguk. Dan saya bilang. Percaya. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Dia semakin menangis. Dan saya bilang Tuhan. Saya percaya Tuhan. Kalau saat ini kau jama dan kau sembuhkan dia. Ketika selesai berdoa romong. Wajahnya berubah. Dan saat itu udah tidak terdengar suara erangan. Kesakitannya dia lagi. Dan saat itu saya percaya. Kuasa Tuhan turun atas dia. Dan besok paginya mama cerita. Wah semalam mama bisa tidur. Karena gak ada suara. Tenang kamar. Terus dan saya. Lihat orang itu saya samperin lagi. Mukanya udah berubah. Dan saya bilang syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menjama dan menyembuhkan kamu. Imanmu menyelamatkan kamu. Kita bersyukur ya. Ketika dalam. Kalau dalam penderitaan. Kita bisa empati terhadap orang. Saya waktu itu bisa kecewa romong. Karena kenapa? Saya waktu itu lagi ngunjungin mama yang lagi sakit. Dan mama yang sekarat. Sekarat. Tapi saya tidak fokus ke mama yang sekarat. Tapi saya fokus untuk orang lain juga banyak yang menderita. Mari kita sama-sama kita empati juga sama mereka-mereka yang menderita. Terkadang kita dalam penderitaan kita. Kita hanya fokus ke penderitaan kita. Dan kita tidak mau melihat. Orang-orang yang lain yang lebih menderita daripada kita. Sungguh itu benar. Sungguh itu benar. Dan kita merasa penderitaan kita yang paling besar. Saya rasa kamu juga pernah. Padahal Ibu Riana salib, jadi rasa sakit, penderitaan yang sedang kita alami, dipakai oleh Tuhan untuk juga menyembuhkan orang-orang di seputar kita. Jadi, misalnya saya sakit, saya menderita, atau saya mengalami dihina oleh orang, atau saya, apa bagaimana, saya, orang akus saya, orang tuduh saya begini dan begitu. Dan saya menderita oleh tuduhan itu. Tapi saya bisa menerimanya untuk apa? Sebagai reparasi, silih, untuk mungkin orang yang sedang di rumah sakit atau keluarga saya. Saya selalu berpikir begitu. Sehingga saya tidak akan berpusat pada penderitaan saya. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau memakai penderitaan batin saya ini untuk menyembuhkan si A. Untuk menopang orang yang mau bunuh diri dan tidak jadi bunuh diri. Seperti itu. Tadi Ibu Riana mendoakan pada awal untuk mereka yang memiliki kecenderungan itu. Itu yang selalu saya katakan. Ketika saya pergi ke rumah sakit dan pada malam hari. Dan saya pergi malam hari dan pulang saya tidak bisa tidur. Bisa mengalami penyakit, macam-macam. Dan saya katakan, Tuhan saya persembahkan penderitaan ini. Untuk menolong jiwa siapa saja yang sedang menderita. Mungkin itu baik. Demikian. Sharing. Terima kasih untuk sharing. Terima kasih, Romo. Dan saya rasa banyak teman-teman juga yang punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita dalam hidup kita. Tuhan punya maksud yang baik. Karena Tuhan amat sangat mencintai kita semua anak-anaknya. Sampai dia rela mati di salib untuk kita. Datang ke dunia untuk kita. Luar biasa cinta Tuhan kepada kita. Ya kadang-kadang kalau saya merenungkan cinta Tuhan kepada saya dan saya bilang, Aduh Tuhan, saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak Tuhan mencintai saya luar biasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau kasih kesempatan untuk saya ada di sini. Dan pada tahun yang baru ini teman-teman, Mari kita syukuri kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kesempatan kehidupan. Kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan pasangan. Kadang-kadang selin juga sih. Tapi kesempatan untuk kita masih bisa bersama-sama. Kesempatan untuk kita masih bisa belajar bersama. Dikuatkan bersama. Dan terima kasih Romo untuk sharing-nya kepada kita semua di sini. Ya semoga di tahun yang baru ini kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Amin. Pribadi-pribadi yang lebih beriman. Dan saya mau buka forum untuk satu dua pertanyaan untuk Romo. Silahkan. Dari yang 86 orang ini pasti ada yang mau bertanya sama Romo. Tentang gimana menghadapi tahun 2024 ini. Tantangan dan bagaimana kita bisa kuat bertahan dalam dia. Ayo pertanyaan apa aja silahkan. Siapa yang mau bertanya sama Romo. Dianmute. Dan tampilkan videonya silahkan. Ya Lenny dari Kelapa Gading mau bertanya. Atau yang lain silahkan. Jangan malu-malu mumpung ada Romo di sini yang bisa membantu menjawab. Silahkan. Iya Ibu Sicilia mau bertanya. Oke. Biasa Romo kalau ditanya malu-malu Romo. Saya tinggalin sama pengikuti pengajaran Ibu Riana. Dan banyak yang malu. Nanti bisa chatting saja katanya. Kenapa Amerika nggak tahu? Orang Indonesia mungkin lebih malu-malu. Ya. Kita semua kan sama-sama belajar ya Romo ya. Jadi nggak ada yang lebih pinter daripada yang lain gitu ya. Jadi kita semua sama-sama belajar. Masih sama-sama dalam perjuangan. Pesiarahan bersama. Jadi. Saya percaya banget kalau hidup ini adalah kesempatan. Dan kita mau pakai hidup ini. Kesempatan hidup ini untuk kita isi dengan hal-hal yang berguna. Ya hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Baik kalau nggak ada yang bertanya. Syukur kepada Tuhan. Kalau nggak ada yang bertanya. Saya akan share screen sekali lagi sebentar. Baik. Kalau nggak ada yang bertanya. Nah saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi dan karya Romo Ompi. Begitu banyak umat yang dilayani oleh Romo Ompi. Dimanapun Romo ditempatkan sama Bapak Uskup. Untuk yang di Amerika silahkan diesel ke saya. Riana 650-580-3488. Dan buat yang di Indonesia silahkan ditransfer ke Yosiko Santoso BCA Cabang Semarang. Call number 182-785-8889. Sekali lagi 182-785-8889. Dan tolong bukti transfernya dikirimkan ke WA saya. 100% dari apa yang teman-teman berikan. Itu kita akan berikan untuk Romo Ompi dan untuk Ministri Romo Ompi. Terima kasih atas kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini. Nah sedikit pengumuman. Buat teman-teman yang suka mengikuti acara Jendela Jiwa. Kebetulan tanggal 24 Januari nanti saya diundang sama Ibu Cun Wahono. Untuk jadi narasumber di acara Jendela Jiwa di Jakarta. Dan saya akan membawakan satu tema. Kepahitan dalam hidup. Artinya adalah ketika Tuhan memberikan kita second chances. Berapa banyak second chances yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup. Bukan cuma sekali. Bukan cuma dua kali. Tapi banyak kali. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari second chances tersebut. Dan nanti saya akan kupas sedikit tentang second chances tersebut. Bersama-sama dengan Mami Cun dan Romoyus. Dan semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Dan oh iya, minta WA saya 650-580-3488. Terima kasih untuk teman-teman. Dan kita boleh minta doa berkat dari Romo untuk di tahun yang baru ini Romo. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Amin. Ibu Riana dan Pak Endi, ada banyak yang masuk ke chat saya. Apakah boleh di-upload ke Youtube katanya. Supaya mendengar pengajaran ke inisien. Romo, ya pengajaran ini nanti bakal kita masukin ke Youtube channel PDK Maria Bunda Allah. Jadi semua orang bisa belajar kembali. Mereka berkata begini, Romo kami Gapte, gak bisa buka Zoom. Gapte, gak bisa buka Zoom. Tolong masukkan itu ke Youtube katanya pengajaran Romo. Oke, saya katakan saya akan sampaikan ke Guriana dan Pak Endi. Terima kasih untuk semuanya. Oke, kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat mengagumkan ini. Saya berterima kasih untuk PDK Santa Bunda Allah. Pak Endi dan Ibu Riana. Cegreis, terima kasih. Sudah membantu saya, selalu menelpon saya. Sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Tuhan Bapak kami yang Maha Baik. Kami berterima kasih kau beri kepada kami, Putramu Yesus Kristus yang sangat mencintai kami. Dia hadir dalam persiaran hidup kami. Dia hadir dalam suka duka, beratnya penderitaan, sulitnya menerima pengalaman yang menyakitkan. Sulitnya untuk menziara hidup penuh kekhawatiran dan kecemasan. Kau hadir memberikan dia anakmu yang mengasihikamu. Saat ini, saya berdoa untuk saudara-saudariku. Mereka yang mengalami kesedihan, kesepian, merasa tidak dicintai, orang-orang sakit, mereka yang merasa tidak disembuhkan, dan mereka yang merasa gagal di dalam hidup. Saya berdoa Tuhan, agar kasihmu bekerja di dalam diri mereka. Mengalir roh kudus, mengalir cinta alat bagi mereka semua. Dan oleh kekuatan penumpangan tangan, dalam ruangan virtual ini, kami minta berkat kasihmu, turun atas abdi-abdimu, raspedeka, santa, bunda Allah, dan mereka semua yang mendengarkan pengajaran hari ini. Letakkan berkat kudus, dan alirkan kasih. Maria, bunda kami, bunda Allah, bunda gereja, hantar kami pada anakmu, pada Allah yang mengasihi kami. Maka mengalir berkat untuk semua kami hari ini, untuk seluruh dunia, dan mereka yang memohon belas kasihan, dalam nama Bapak, dan putera, dan roh kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Romo, untuk doanya. Terima kasih. Sampai ketemu pada edisi berikut, Pak Endi. Ya, sampai ketemu lagi, Tema-tema berikutnya, Romo. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Jangan lupa bahagia. Aku doa ya. Call me. Salam sehat. Romo kenal dengan teman-teman. Romo kenal dengan Romo Kanis, ya. Sama keluarga Kuantun. Romo kenal dengan Romo Kanis. Terima kasih, Buriana dan Pak Endi. Terima kasih, teman-teman. Saya umatnya, Romo. Romo Kanis tinggal di tempat saya dulu. Saya jadi bapak rumah dulu di sini. Romo Kanis dulu. Oh, gitu. Oke, saya umatnya. Kenal nggak sama Romo Kanis? Oh, tetap salam buat Romo Kanis. Baik, Romo. Nanti saya sampaikan. Nanti Romo saya undang, ya. Saya undang untuk zoom dengan umat di Los Angeles. Terima kasih untuk kehadirannya, ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Romo.